Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siume Bandung, Empe-empe Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Presiden ini bisa dituduh jangan-jangan mengkonsumsi daging babi, padahal Presiden Jokowi ini saya kenal adalah seorang Muslim yang taat, yang pasti mengharamkan daging babi, dan tujuannya bukan untuk menyuruh saudara-saudara Muslim kita untuk mengorder Bipang, yang memang haram bagi Muslim. Bung Topa ini kan tahu bahwa Presiden kita adalah seorang Muslim yang tentu juga mengharamkan daging babi. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, sentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa olah-olah, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Banteng Semarang, Siumai Bandung, Mpempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Atau, kalau kita ingin mengirimkan olah-olah atau hadiah bagi keluarga yang jauh, pakaian, cenderamata, dan berbagai jenis barang lainnya, tinggal pesan dan kirim secara online sehingga dapat diterima oleh keluarga atau sahabat kita, dimanapun mereka berada. Jadi, tanpa mudik kita tetap bisa bersilaturahmi dan mempererat persaudaraan. Dan ini juga bentuk peran serta kita semuanya untuk menggerakkan perekonomian nasional. Ya, jadi memang kita harus melihat ini secara objektif ya. Memang publik kita saat ini sedang fokus kepada permasalahan mudik ya. Mudik lebaran yang memang akan jatuh tempo dalam minggu depan. Sehingga hampir semua instrumen-instrumen dan argumen-argumen yang berkembang di tengah publik selalu sekarang tertuju kepada soal mudik lebaran. Yang artinya lebaran ini identik dengan hari raya agama Islam. Itu harus kita pahami bahwa memang saat ini situasinya sedang seperti itu. Namun kita juga tidak boleh lupa, meskipun bahwa minggu depan itu antara 12-13, saya juga belum tahu ya kapan karena pemerintah juga belum mengumumkan kapan lebarannya, karena di hari yang bersamaan juga kemungkinan besar akan dirayakan juga adalah wafatnya Issa Almasih. Jadi ini ada hari raya juga yang bertepatan bahkan tentang wafatnya Issa Almasih ini, apa kenaikan Issa Almasih ini kan menjadi isu yang tenggelam juga karena publik fokus kepada mudik lebaran yang juga saat ini sedang dilarang oleh pemerintah. Nah, Pidato Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden memang menyampaikan beberapa hal dan beberapa produk terutama menghimbau orang untuk tidak usah mudik lah kan kira-kira seperti itu. Kalau ada yang rindu makanan khas daerah, ya silakan beli di online karena memang teknologi kita sekarang menyuguhkan semuanya ada di online, apa saja kita bisa beli di sana. Nah, tujuannya Pak Jokowi kan adalah satu mengingatkan agar kita itu tidak usah mudik. Yang kedua, ketika kita inginkan sesuatu, ayo kita beli online saja. Tidak usah rame-rame atau bahkan berkerumun seperti waktu kejadian di Tanah Abang yang ramenya minta ampun. Nah, disinilah yang harus kita maknai secara objektif. Presiden dalam hal ini wajar karena dia adalah presiden dari semua warga negara Indonesia yang beragam suku, agama, ras, bahasa, budaya. Beliau bukan hanya presiden bagi orang Islam saja, tetapi juga presiden bagi orang Kalimantan yang punya suku tradisional di sana, yang punya makanan khas di sana, beliau juga presidennya. Bahkan di dalam pernyatanya kan presiden mengingatkan ya, Wong Choja kalau ingin duduk ya online, yang Palembang ingin pempek beli online, orang Semarang pengen ikan apa itu bandeng ya beli online. Kan kira-kira seperti itu. Nah, orang Kalimantan juga yang mungkin juga di sana, di daerah itu adalah mungkin ya mayoritas Nasrani yang juga akan merayakan kenaikan islamasi. Jadi, harap juga mereka ini tidak usah juga berkerumun, bergerombol, atau bahkan pulang ke kampung. Mudik lokal juga nggak usah lah. Atau bahkan nyebrang pulau nggak usah lah. Beli online saja. Kan tujuan Pak Presiden kira-kira seperti itu. Ini yang saya tanggap. Jadi, pernyataan presiden ini harus kita maknai sebagai pernyataan seorang presiden untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Jangan terfokus, jangan terlalu fokus kepada satu titik. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang imajinasi publik kita saat ini tertuju kepada soal lebaran. Nah, ketika presiden menyinggung soal Bipang, yang memang makanan tradisional khas Kalimantan ini, yang memang bahan bakunya, bahan awalnya, bahan utamanya, ini adalah memang, ya kita harus akui adalah daging babi. Yang memang diharamkan oleh saudara-saudara kita yang beragama muslim. Nah, disinilah kontroversinya muncul. Nggak ada orang yang berasumsi, ini muncul asumsi-asumsi pendek dari pemikiran pendek. Oh, masa Presiden nyuruh orang tidak mudik suruh beli Bipang yang daging babi? Kan itu yang akhirnya menjadi menyulut kontroversi. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa agar semua, bahkan tokoh-tokoh, sekelas netizen-netizen yang punya nama besar, jangan ikut-ikutan memprovokasi dan menyulut pemikiran-pemikiran asumsi-asumsi pendek ini. Justru harus dijelaskan bahwa maksud Presiden bukan itu, tetapi yang begini, supaya bangsa kita ini menjadi tertib. Ini kan sekarang banyak justru yang memprovokasi. Salah satunya, saya lihat di media sosial itu ada beberapa akun, saya tidak usah sebut semuanya, salah satunya si Tofa Aidi ya, yang meminta Presiden mencontohkan bagaimana cara mengorder Bipang. Itu tadi juga saya komentari. Bung Tofa ini kan tahu bahwa Presiden kita adalah seorang Muslim yang tentu juga mengharamkan daging babi. Beliau tidak mengkonsumsi daging babi. Saya meyakini betul Pak Jokowi ini adalah seorang Muslim yang baik dan pasti mengharamkan daging babi. Jadi kalau dia mengorder, mencontohkan, mengorder itu untuk apa? Untuk dirinya kan tidak mungkin. Nah kalau untuk orang lain, ini kan janggal seorang Presiden mengorder sesuatu seperti ini untuk orang lain, nanti bagaimana kalau semua akhirnya meminta Presiden kita mengorder juga untuk dirinya kan tidak mungkin. Nah inilah provokasi yang dilakukan oleh Tofa, yang membentuk image, stigma, dan opini seolah-olah Presiden ini bisa dituduh jangan-jangan mengkonsumsi daging babi. Padahal Presiden Jokowi ini saya kenal adalah seorang Muslim yang taat yang pasti mengharamkan daging babi. Dan tujuannya bukan untuk menyuruh saudara-saudara Muslim kita untuk mengorder BIPANG yang memang haram bagi Muslim. Saya yakin Presiden tidak dalam rangka menganjurkan itu. Tetapi tujuan itu adalah untuk komunitas tertentu. Kelompok tertentu, untuk kalangan terbatas. Yaitu saudara-saudara kita juga yang dari Kalimantan yang nanti yang akan merayakan kenaikan Issa Almasi, ya jangan mudik juga. Karena apa? Kalau nanti kawan-kawan yang Nasrani ini juga mudik ingin merayakan Issa Almasi sebentar orang maulubaran dilarang dan disekat. Ini kan akan menjadi benturan lagi. Kebencian dan permusuhan berbau sara akan muncul. Ada kelemahan dan kekurangan dari tim komunikasi Presiden. Saya harus mengkritisi juga jurubicara Presiden saat ini, saudara Patrul yang tidak menjawab dan tidak menjernihkan masalah. Beliau malah mencuit tentang JIPANG. Itu kan JIPANG hal yang berbeda dengan BIPANG. Akhirnya menjadi olok-olokan publik juga para netizen. Nah ini yang harusnya ada pembenahan. Presiden sebelum naik panggung itu, sebelum berbicara, sebelum acara dimulai, tim yang selalu bersama beliau itu harus setidaknya selalu mengingatkan fokus-fokus titik-titik tertentu. Apalagi sekarang ini sensitif sekali kalau sudah berbau-bau menyangkut hal-hal yang haram dan halal. Dan memang inilah situasi politik kita sekarang. Apapun, isu sekecil apapun, dan kesalahan atau ketidaksempurnaan kalimat pojabat pasti akan dijadikan menjadi senjata untuk menyerang. Nah itulah sekarang di negeri kita yang terjadi. Bahkan sekelas berlebel profesor-doktor pun narasinya tidak pernah berkualitas lagi di negeri ini sekarang. Terima kasih telah menonton!